Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan Menyampaikan tentang Kiat-kiat agar kita bisa Ridha dengan Keputusan Allah SWT Sebagaimana kita ketahui bahwasannya Dalam kehidupan ini tidak semuanya Sesuai dengan kehendak kita ya Betapa sering kejadian-kejadian Yang kita alami tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan Dan itu sudah sunnatullah Sudah konsekuensi kehidupan Bahwasannya Dunia ini adalah Tempat ujian Namanya ujian itu artinya Kejadian hal-hal yang tidak sesuai dengan Hasrat kita Tidak sesuai dengan keinginan kita Oleh karenanya Ketika seorang diuji dengan Hal-hal yang tidak dia sukai Dia berusaha untuk bersabar Kalau dia tidak bersabar maka dia terujur rumus dalam Dalam dosa Kalau dia sudah bisa bersabar Dengan tidak melakukan sifat jazah Jazah itu melakukan sikap-sikap yang menunjukkan protes terhadap Keputusan Allah Seperti Ucapan-ucapan yang menunjukkan ketidakriduan Atau Perbuatan-perbuatan yang menunjukkan akan hal tersebut Sebagaimana sabda Nabi SAW Bukan dari kolongan kami Seorang ketika terkena musibah Lantas dia Memukul-mukul pipinya Merobek-robek bajunya Dan menyeru dengan seruan jahiliyah Ini adalah Sikap orang yang Kurang beriman kepada Allah SWT Sehingga dia Berkata-kata atau bersikap Yang menunjukkan ketidakriduannya kepada Keputusan Allah SWT Ini tidak boleh Ini adalah perbuatan tercelah Bahkan dosa Sehingga orang yang seperti ini Ketika di Beri musibah Dan dia Bersikap dengan sikap demikian Maka musibah tersebut Dia tidak Mengurangi dosa-dosanya Tidak mengangkat derajatnya Bahkan semakin Memperburuk dirinya Semakin berburuk Dirinya Karena Rasulullah mengatakan Laisa minna Bukan dari kolongan kami Orang yang seperti ini Kita tidak seperti Mungkin Ajaran agama lain yang Kalau ada orang yang terkena Mengalami kematian Maka kemudian dia Meratap Merintih Berteriak-teriak Bahkan bangga Kalau bisa Meratapi Mayat yang meninggal Sampai di antara mereka Ada yang Kalau ada yang Meratapi Merawang-raung Malah dikasih uang Seakan-akan Suatu kebanggaan Bisa Meratapi Mayat yang meninggal Islam tidak demikian Bahkan perbuatan seperti ini An-na'ihah Wanita yang meratapi Orang yang meninggal Teriak-teriak Maka Berdosa Diancam dengan siksa Tarakan Jahannam Jika meninggal Dalam kondisi Tidak bertobat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ketika Seorang Ditimba dengan musibah Yang tidak Sesuai dengan Keinginannya Jika dia Tidak bersabar Maka Dia Tidak Dikurangi Dosa-dosanya Tidak Diangkat Derajatnya Bahkan semakin Terpuruk Yang wajib Bagi seorang Yang beriman Kepada Allah Meyakini bahwasannya Segala keputusan Adalah keputusan Rabbul Alamin Tidak ada sesuatu pun Yang terjadi Di alam semesta Kecuali Telah ditetapkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wajib bagi dia Untuk Bersabar 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 Dalam bahasa Arab Artinya Diambil dari Habsu Yaitu menahan Mungkin hatinya Bergejolak Tapi dia tahan Mungkin lisannya Ingin teriak Tapi dia Tahan Mungkin dia ingin Mencabik-cabik rambut Ingin melempar Ingin membanting Ingin merobek baju Dia tahan Disitu dia dapat Pahala Karena dia Menahan Jiwanya Nafsunya Yang ingin Menunjukkan Ketidak relaan Ketidak puasan Tapi dia tahan Nah orang yang seperti ini Dia bersabar Seperti ini Maka dia dapat Pahala yang Yang besar Dan terlalu banyak Dalil-dalil yang menunjukkan Akan Pahala yang besar Bagi orang yang Yang bersabar Sampai disebutkan Bahwasannya sabar Dalam Al-Quran Disebutkan lebih dari 90 tempat Dalam Al-Quran Ini model pertama Yang dianjurkan Bersabar Yang berikutnya Jika seorang Bisa bersabar Dia naik pada Derajat berikutnya Itu rido 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 dengan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala Rido Artinya dia Dia bukan hanya bersabar Dia rido Kalau bersabar Ada sesuatu Yang membuat dia Untuk Apa namanya Menahan Dia ingin berot Tapi dia tahan Dia ingin teriak Tapi dia tahan Itu sudah Sudah dapat pahala Nah kalau dia bisa Melatih dirinya Dengan melakukan Perundungan-perundungan Maka dia bisa Bisa naik pada Derajat Rido Dia rido Dengan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala Makanya diantara Doa Nabi SAW As'alukar rido Ba'dal qadha Ya Allah Aku mohon Kepada engkau Rido Setelah keputusan Setelah Keputusanmu Karena tidak Semua orang Bisa bersabar Bisa rido Ada orang bersabar Namun dia belum sampai Pada derajat Apa Rido Dan kalau dia bisa Hebat lagi Dan ini sangat sulit Dia sampai pada Derajat Bersyukur Bersyukur Atas Musibah yang Menimpahnya Tapi ini derajat Yang sangat-sangat Sulit Yang penting Kita tidak sampai pada Derajat Jazak Jazak tadi Ngamuk Meronta Semua perbuatan Semua ucapan Yang menunjukkan Kita tidak rido Dengan pesan Allah subhanahu wa ta'ala Dari sini kita tahu Ketika ada musibah Punusnya bermacam-macam Ada yang jazak Tadi Tidak sabar Ini berdosa Kemudian ada yang Sabar Ini terpuji Lebih tinggi lagi apa Rido Lebih tinggi lagi apa Bersyukur Hadirin dan hadrat Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sempat yang bagian ini Kita akan bahas Bagaimana Agar kita bisa Rido Dengan Keputusan Allah Yang Tidak sesuai dengan Hasrat kita Tidak sesuai dengan Keinginan Keinginan kita Karena Sebagaimana saya katakan Dalam kehidupan ini Banyak sekali Perkara-perkara Yang diluar daripada Keinginan kita Kita ingin Berlayar menuju ke Utara Ternyata angin berhembus Menuju ke selatan Itu yang terjadi Kita ingin Berlayar menuju ke timur Ternyata angin berhembus Menuju ke Ke barat Inginnya Allah kasih Keputusan yang Yang B Tidak sesuai dengan Keinginan kita Nah Berikut Kiat-kiat Yang membantu kita Untuk bisa Rido Dengan Keputusan Allah subhanahu wa ta'ala Di antaranya Yang pertama Ikhwan dan Akhut yang Rahmatillah subhanahu wa ta'ala Jika ada Sesuatu yang Menimpa kita Yang tidak kita Sukai Kita yakin Semua sudah Takdir Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita Ucapkan apa Qaddar Allah Wa masya Fa'al Wa masya Fa'al Ini sudah Takdir Allah Ini perkataan Kalimat yang Sangat kuat Ini semua Sudah takdir Allah Kalau kita Mengenai sudah Takdir Allah Artinya Ini tidak bisa Kita Terlepas Darinya Keputusan ini Kita tidak akan Bisa Terluput Darinya Ya Kullayyusibana Illa Ma kataballahuna Katakanlah Tidak akan Menimpa kita Kecuali Yang sudah Allah catatkan Akan menimpa kita Tidak mungkin Kita kabur Dan diantara Wasiat Nabi Kepada Ibn Abbas Radiyallahu taranhumah Anna Engkau Ras yakin Anna Ma as'abaka Lam yakun Liukhti'ak Apa yang Menimpamu Tidak mungkin Melesat darimu Wa ma akhto'aka Lam yakun Liusibak Dan apa yang Melesat darimu Tidak akan Menimpamu Ini keyakinan Mendasar Bagi setiap Orang mu'min Dan mu'minah Bahasanya Semua yang terjadi Telah ditakdirkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak mungkin Dia kabur Dari keputusan tersebut Allah telah mencatat Musibah tersebut 50 ribu tahun Sebelum Allah Menciptakan langit Dan bumi Dalam hadith Katab Allah Maqadira Al-Khala'iq Qabla'an Yakhlukas Samawati Wal-Ard Bi khumsina Al-Fasana Bahasanya Allah telah mencatat Takdir Seluruh Kejadian-kejadian 50 ribu tahun Sebelum Allah Menciptakan langit Saya Sakit Sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Saya rugi Sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Saya terkena kecelakaan Sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak bisa saya hindari Tentu ada sebab-sebabnya Tapi ini semua sudah tercatat Saya Kodarullah ternyata Dicerai oleh suami Sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Saya ditakdirkan menjanda Sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apa lagi Ibu-ibu Saya ditakdirkan di poligami Sudah ditakdirkan oleh Allah Sudah takdir Semuanya sudah takdir Yang baik maupun yang buruk Sudah tercatat Kita memang bisa berusaha Kita bisa berencana Kita bisa Buat skenario Tapi semua yang terjadi Semuanya keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan meyakini Semua sudah ditakdirkan Ini sangat meringankan beban Dan buat kita rida Karena kita tahu Yang mentakdirkan ini semua Tuhan Yang mahaluas ilmunya Yang maha mengetahui Kemaslahatan saya Yang tahu yang terbaik Bagi saya Yang sangat sayang Kepada diriku Lebih daripada Ibuku terhadap diriku Kalau kita seperti itu Kita bisa Rida Makanya Allah puji Ma'asaba min musibatin Illa bi'ithnillah Wa man yu'min billahi Yahdi kolbah Kata Allah dalam surah Taghavun Tidak ada satupun Musibah yang menimpa Illa bi'ithnillah Kecuali dengan izin Allah Tidak ada musibah apapun Kecuali dengan izin sama Allah Kalau Allah tidak mengizinkan Tidak terjadi musibah tersebut Kemudian kata Allah Siapa yang beriman kepada Allah Maka Allah akan beri hidayah kepada hatinya Al-Qamah Ketika menafsirkan ayat ini Bila berkata Al-Rajul Al-Rajul ladhi asabahu Asabatu musibah Faya'alamu Annaha min indillah Fayardahu wa yusallim Ini Allah ceritakan tentang seorang Yang dia terkena musibah Maka dia tahu Annaha min indillah Dia tahu musibah tersebut Dari Allah Bukan dari siapa-siapa Allah yang kasih musibah tersebut Dia musalahkan siapapun Yang menyebabkan dia terkena musibah Tapi semuanya dari siapa Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Fayardahu Maka dia pun rida dengan keputusan Allah tersebut Wa yusallim Dan dia pasrah Jadi ketika kita dapati seorang Tidak rida dengan takdir Biasanya Tidak rida dengan musibah Berarti dia kurang beriman kepada apa Takdir Apakah Ada diantara kita lebih hebat Sehingga menyalahkan Allah salah keputusan Tidak mungkin Apa yang diputuskan oleh Allah Itu yang sudah Termatang, terhebat Terbaik, teradil Yang sudah Allah putuskan Maka Ketika dia tahu Ini sudah ditakdirkan Selesai Apa yang terjadi Sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apapun musibah Kita jalan ke Injapaku Sudah tercatat 50 ribu tahun Sebelum Allah ciptakan langit Dan bumi Apapun Saya sering bilang Kalau kita pulang ke rumah Diomelin sama istri Ini omelanmu telah tercatat 50 ribu tahun Sebelum ciptakan langit Dan bumi Sama suami juga gitu Ngomel istri Istri bilang gitu Mas omelanmu ini Sudah tercatat 50 ribu tahun Sebelum ciptakan langit Dan Dan saya tidak bisa menghindar Dari omelanmu mas Mau apa lagi Ketika seorang meyakini Ini sudah digariskan Selesai Biar bisa rida Dan subhanallah Akidah ini Diakini oleh Banyak orang Oleh makmak Oleh mbah-mbah Saya betapa sering dengar Ibu saya yang Rahimahullah Dulu tidak ngaji Tidak seperti kita ngaji sekarang Tapi sering ada Sudah takdir Mau diapain Sudah takdir Sudah digariskan oleh Allah Yang kuasa Mau diapain Itu keluar dari Mulut seorang wanita Yang mungkin tidak ngaji Seperti ibu-ibu yang ada sekarang Orang awam Ini diantar hal yang membantu kita Untuk rida Kita tahu Ini sudah takdir Tidak mungkin kita hindari Mau diapain Ini yang pertama Taib Kiat yang kedua Agar kita bisa rida dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang tidak kita sukai Yang tidak menyenangkan Yang memilukan hati Yang membuat kita menangis Yang membuat hati kita teriris-iris Adalah Kita yakin Ketika semua sudah ditakdirkan Allah sudah menetapkan Bahwasannya Kita akan mendapatkan Kebahagiaan sekian banyak Dan akan mendapatkan musibah sekian banyak Dapatkan kebahagiaan sekian banyak Dan mendapatkan musibah sekian banyak Jatah musibah tersebut Sudah Allah tuliskan Misalnya Di seumur hidup kita dapat musibah seratus kali Misalnya Sudah tertulis Entah kita tidak tahu Berapa bilangan musibah tersebut Ketika musibah tersebut menimpa kita Kita tahu Bahwasannya jatah musibah sudah berkurang Sudah kena nih Masih ada sisat Tapi sudah berkurang Sudah berkurang Bahkan terkadang Seorang ditimpa dengan musibah Bertubi-tubi Bulan ini begini Bulan depan begini Bulan depan lagi begini Bulan depan lagi Subhanallah Jatah musibah dia langsung Allah Berikan Bertubi-tubi Berarti jatah musibah sudah berkurang Kita berpikir positif saja Sudah berkurang Tadinya seratus Sekarang tinggal Sembilan puluh enam Misalnya begitu Sudah lewat Sudah lewat Ini diantara cara berpikir Sudah ditakdirkan Sudah jatah musibah tersebut Sudah dicicil oleh Allah SWT Menimpa kita Sudah kita hadapi Ini kembali Beriman masalah takdir Bahwasannya Kalau orang beriman dengan takdir Dengan beriman yang benar Dia akan mudah menghadapi Musibah Kiat yang ketiga Agar kita Ridha dengan keputusan Allah SWT Bahwasannya diantara Cara paling mudah Dihapuskan dosa-dosa Adalah dengan dikasih musibah Dengan dikasih apa? Musibah Dalam hadis kata Nabi SAW Ma yusibul muslim Tidak sesuatu pun menimpa Musibah menimpa seorang muslim Min nasobin wala wasobin Karena dia letih Atau karena dia sakit Wala hammin wala hazanin Dia gelisah Atau dia sedih Wala adhan Atau dia dizulimi oleh orang lain Hatta syauka yushakuha Sampai Juri yang menimpanya Illa kafarallahu biha khotayahu Kecuali Allah menjadikan itu semua Sebagai penghapus dosa-dosanya Bahkan dalam suatu hadis Walayazalul balau biabdin Senantiasa musibah menimpa seseorang Terus menerus Hatta yamshi alal ardi Walaysa alay khotayah Sehingga dia berjalan dari semuka bumi Tanpa dosa sama sekali Sama sekali Potensi Allah untuk menghapuskan dosa Dengan musibah itu sangat besar Kekuatan menghapuskan dosa Sampai ketika Nabi menjunguk seorang yang sedang sakit Seorang wanita Kemudian dia mencela demam yang dia rasakan Kata Nabi SAW La tasubbil humma Fa innaha tudhibu khotaya bani adam Kama yudhibul kirkhobat al hadith Jangan engkau mencela apa? Demam Sungguhnya Demam itu bisa menghapuskan dosa-dosa Sebagaimana alat pandi besi Bisa menghilang karat apa? Besi Bukankah kalau Nabi SAW Menjunguk seorang yang sakit Kata Rasulullah SAW La ba'asa tohur InsyaAllah Artinya apa? Tidak mengapa Musibah yang menimpamu ini Sakit yang menimpamu ini Akan menghapuskan apa? Dosa-dosa amu Subhanallah Kita ini mungkin sudah beristighfar Mungkin sudah beristighfar Seperti ke malam terakhir Allah ma'gufir li Rabbi gufir li Astaghfirullah Tapi mungkin istighfar kita kurang berkualitas Atau mungkin sudah diampuni Tapi kita bermaksiat lagi Dan siapa diantara kita tidak bermaksiat Tiap hari kita bermaksiat Siapa yang berinteraksi dengan medsos Dia pasti bermaksiat Atau dosa-dosa lalu yang telah kita lupakan Kita tidak tahu Karena terlalu banyak kegiatan Lupa dengan dosa-dosa masa lalu Nah Ada cara Allah untuk menghapuskan dosa dengan cepat Adalah dengan dikasih apa? Musibah Kalau demam saja Demam Demam penyakit biasa Kita serata-rata kuat dengan demam Meriang Tinggal ambil selimut, minum jahe Meriang Tidak begitu sakit Meriang itu tidak begitu sakit Lain dengan kalau ketusuk-tusuk Rasanya tertusuk-tusuk itu sakit Meriang cuma beriasa Dia sakit tapi tidak begitu berat Kita biasa meriang Itu saja kata Nabi SAW Jangan kau mengeluh Jangan kau mengeluh Dasar demam Tidak boleh kau cacimaki demam Demam sakit apa Kayak gini Kok tidak hilang-hilang Itu tidak boleh Kenapa Karena demam itu bisa menghapuskan dosa-dosa Sebagaimana alat pandai besi Yang menghilangkan karat Karat besi Saya tanya sama ibu-ibu Mana lebih Menyakitkan Sakit hati atau demam Diomelin suami atau sakit gigi Mana yang lebih menyakitkan Ibu-ibu Lebih menyakitkan mana Sakit gigi atau diomelin suami Kalau sakit gigi Sakit gigi sama demam Lebih sakit menyakitkan mana Sakit gigi Kalau demam saja bisa menghapuskan dosa-dosa Potensi kekuatan dia Menghapuskan dosa begitu kuat Apalagi sakit apa Gigi Kalau sakit gigi Apalagi sakit Hati Kalau diomelin suami Jengkel memang Tapi Itu dosa langsung cepat Terhapus Apalagi ibu-ibu banyak dosa Jelas tidak Apakah ada yang ragu akan hal tersebut Kita semua banyak dosa Jadi Buat kita rido Di antaranya Saya ini banyak dosa Saya banyak dosa Allah kasih musibah Sudahlah Tahur insya Allah Kemudian menghapuskan apa Dosa-dosa Tadi kata Nabi SAW Lay zal bala Senantiasa Musibah menimpa seorang Hatta yam syia alal ardi Wa laysa alai khatia Sambil berjalan semoga Tidak ada dosa sama sekali pada Dirinya Musibah pada dirinya Musibah pada anaknya Musibah pada hartanya Musibah terkait suaminya Musibah terkait istrinya Musibah Sekarang yang keempat Di antara kiat Agar kita bisa Rido dengan keputusan Allah Kita tahu bahwasannya diantara Tanda cinta Allah kepada seorang hamba Adalah Allah memberi musibah Dalam hadith Dalam hadith Jika Allah mencintai suatu kaum Allah kasih musibah kepada mereka Saya ulangi hadith Saya ulangi hadith pertama Siapa yang Allah ingin kebaikan padanya Allah berikan musibah kepadanya Hadith berikutnya Iza aradallahu biqawmin Iza aradallahu biqawmin Ibtalahum Jika Allah mencintai suatu kaum Allah akan Menguji mereka Oleh karenanya Siapakah orang yang paling Besar ujiannya Adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Nabi SAW ditanya Ayun nasi Asyaddu balaan Ya Rasulullah Siapakah orang yang paling Besar diuji Yang paling besar ujiannya Kata Nabi SAW Al-ambiya Para Nabi Itu Nabi Orang-orang yang pernah dicintai oleh Allah Suma solehin Kemudian orang-orang soleh Suma al-amsal Fal-amsal Kemudian selanjutnya Dan selanjutnya Yubtalar rajulu Ala qadri imanihi Seorang diberi ujian oleh Allah Berdasarkan Tingkat apa Keimanannya Oleh karenanya Kalau kita renungkan tentang Sejarah Nabi SAW Maka beliau lah Orang yang paling Banyak ujiannya Bertumpuk ujian Kepada Rasulullah SAW Jadi berbagai macam Sisi ujian Lahir dalam kondisi Yatim Dirawat sama ibunya Kemudian ibunya pun meninggal Ya Kemudian dirawat oleh Pamannya Di ayah Kakeknya Kondisi oleh pamannya Pamannya miskin Dia mengembala kambing Harus bekerja Ya Tanpa adakah sayang Ayah dan ibu Musibah Kemudian Akhirnya Menikah dengan Khadijah Akhirnya dia begitu cinta Kepada Khadijah Akhirnya Orang yang paling dia cintai Tersebut meninggal dunia Kesedihan yang Benar-benar Dirasakan oleh Nabi SAW Kemudian anak-anaknya Semuanya meninggal Anaknya tuju Semuanya meninggal Dalam kehidupan Nabi Kecuali Fatimah Fatimah 6 bulan Setelah wafatnya Nabi SAW Siapa tidak sedih Anaknya meninggal Subhanallah Saya kadang lihat seorang Bagaimana Anaknya di luar Meninggal daripada dia Sedih Bukan cuma satu Nabi SAW 6 semua meninggal Mulai dari Abdullah Qasim Kemudian Zainab Ruqayya Ummu Kulthum Dan Ibrahim 6 semua meninggal Apakah Nabi Merontah-rontah Tidak Makanya ketika ada Seorang wanita Meratapi anaknya Di kuburan Meninggal Dia meratapi Maka Nabi SAW Menasihati Yahadhi Ittaqillah Wasbiri Wahai fulana Bertakwalah Kepada orang Bersabarlah Sabar Apa kata wanita ini Ya Ilaika Anni Innaka Lam tusab Bimusibati Innaka Lam tusab Bimusibati Pergi engkau Hanya bisa ngomong Kau tidak merasakan Musibah yang aku rasakan Nabi Nabi pergi Setelah itu Nabi tidak bilang Eh kau baru satu Saya enam Dia bilang Ilaika Innaka Lam tusab Bimusibati Pergi engkau Kau tidak merasakan Apa yang aku rasakan Kau tidak pernah Kena musibah Seperti yang Musibah yang menim Menim Paku Kata Nabi Nabi pergi Akhirnya orang itu Perempuan ibu dikasih tahu Ibu ibu tadi dikasih tahu Tadi Yang menunggur kamu adalah Nabi Maka dia pun minta maaf Sama Nabi Kata Nabi SAW Sungguhnya sabar yang sungguhnya adalah pada Hantaman yang pertama Jadi mau saya Kalau kita renungkan Orang yang paling banyak Ujianya Nabi SAW Terusir dari Negerinya Kota Mekah yang sangat dia cintai Yang penuh dengan kenangan Nostalgia Dimusuhi oleh karib kerabatnya Dari suku Quraish Semua suku Quraish Memusuhi Nabi SAW Yang harusnya menjadi penolongnya Malah memusuhinya Diserang berulang-ulang Untuk dibunuh Dituduh dengan tuduh yang tidak-tidak Ketika anak-anaknya masih hidup Putri-putrinya Suami-suami suruh cerai putri-putrinya Biar Rasulullah sedih Dengan kehidupan rumah tangganya Yang anak-anaknya dicerai oleh Mantu-mantunya Ketika sholat kemudian Letakkan plotoran di atas Pundaknya Sementara dilihat oleh putrinya Fatimah Radiyallahu tal'anha Bagaimana bapaknya sedang dihina Dan putrinya melihat Itu pilu bagi Nabi SAW Banyak ujian Nabi SAW Kalau Nabi sakit Maka panasnya dua kali lipat Kata sahabat Ketika Rasulullah SAW sakit Panasnya tembus sampai ke Selimut Kata Nabi SAW Berkata Rasulullah Inna ka Tu ka'wa akan syadidah Sungguhnya engkau sakit panas Kata Nabi SAW Inni u'ak kamayu aku rajulani minkum Saya kalau panas dua kali lipat Daripada Kalian Kenapa? Apa karena dosamu? Apa karena pahalamu dua kali lipat? Kata Nabi Iya Karena pahaluku dua kali? Lipat Jadi maksud saya Di antara tanda Allah cinta kepada seorang Allah kasih apa? Musibah Karena musibah adalah Cara paling cepat untuk mengangkat derajat seorang tinggi Seorang mungkin sholat, baca Quran Dia naik derajat tapi lambat Lambat Sholat, baca Quran, sedekah Dia naik tapi lambat Kasih musibah Cerek Langsung apa? Cepat naik derajatnya Cepat naik kelas Kalau dikasih apa? Musibah Jadi dalam hadis kata Rasulullah SAW Ada seorang hamba telah tercatat Surganya tinggi oleh Allah SWT Namun Allah melihat amalnya tidak cukup Allah sudah lihat dia sholat malam Dia baca Quran Dia mungkin berda'wah Dia mungkin berbakti Tapi tidak cukup Sementara ditakdirkan harusnya surganya apa? Tinggi Maka bagaimana cara Allah agar dia bisa naik? Kasih musibah Sehingga dia langsung cepat surganya apa? Tinggi Jadi Jika seorang terkena musibah Dia husnudhan saja Semoga ini Tanda cinta Allah kepada Kepada aku Semoga ini mengurangi dosa-dosaku Dan mengangkat apa? Derajatku Jangan dia suudhan Sungguhnya musibah itu Mengangkat derajat seorang hamba Begitu cepat Mengalahkan Ibadah-ibadah yang mungkin dia Lakukan selama ini Allah punya cara Yang berikutnya Yang berapa? Agar seorang muda untuk Ridha dengan keputusan Allah SWT Sebagaimana dijelaskan Al-Syaikh wa s-salaam Dutamiya rahimahullahu ta'ala Bahwasannya Musibah itu seperti Cuaca Cuaca seperti kita alami dalam keseharian Ada panas, ada dingin Ada hujan Dan cuaca tidak akan terus-menerus demikian Artinya Musibah itu suatu Fenomena kehidupan Sebagaimana fenomena alam Yang tidak bisa kita hindari Ketika kita di rumah Ada hujan Kita biasa saja hujan Waktunya hujan Hujan Musim kering Waktunya musim kering Waktunya panas-panas Waktunya dingin-dingin Begitu fenomena alam Tidak bisa kita hindari Sabar Ketika kita tahu itu suatu fenomena alam Yang tidak mungkin hilang Kita bisa sabar gak? Bisa Lihat orang-orang tinggal di Eropa Mereka tinggal sampai Minus derajat dingin Saya pernah ke Suatu tempat Kemudian saya pulang Waktu sudah Minus dua Minus empat atau minus dua Saya pulang Saya telpon kawan Sehari itu Dua hari berikutnya Gimana? Sekarang sudah minus 13 Alhamdulillah saya sudah pulang Tapi dia biasa saja Karena dia sudah menyiapkan diri Bos ini fenomena apa? Alam Namanya musibah gitu Gak ada orang hidup tanpa Musibah Adakah orang hidup tanpa musibah? Raja Karena musibah gak? Coba tanya raja Raja diraja di dunia ini Raja mana Presiden mana pun Pernah gak? Ada gak raja gak mencret? Coba tanya Semua raja pasti pernah apa? Mencret Kalau bapak mungkin tanya Adakah presiden yang tidak diomeli istrinya? Ada gak? Coba tanya Ini sudah Fenomena kehidupan Epotemia Apa namanya Mengibaratkan Seperti cuaca Ketika kamu tahu Tua ini cuaca Datang dan pergi Dan pasti lewat Pasti datang Kamu akan siap dan Sudah ridho Dengan keputusan apa? Tersebut Kalau tanpa cuaca yang berubah-rubah Tidak indah Kehidupan seperti itu Ada musibah Terus senang lagi Kita tahu bahagianya kesenangan ketika Tahu musibah itu gak enak Seperti itu Seperti itulah Sehingga seorang bisa Bisa sabar Contoh Kita tinggal di Jakarta Dengan kemacetan luar biasa Kita sabar gak? Sabar Kenapa? Karena kita tahu itu sudah Tobiat Jakarta Seperti itu Tapi kalau orang luar negeri Misalnya tinggal suatu daerah Gak ada macet Tiba-tiba Sini apa ini Mungkin ini marah-marah Karena Dia baru tahu Jakarta Kalau kita udah Makanya semua problem Saya ulangi Semua problem Yang tidak bisa dihindari Itu namanya bukan problem Itu namanya Fenomena Lika-liku kehidupan Apa kata Imam Syafi'i Rahimahullah dalam diwannya Dail ayama taf'alu ma yasha'u Dail ayama taf'alu ma tasha'u Watiib nafsan idha hakamal qadau Wala tajzak lihadithatillayali Fama lihawadithid dunia baqa'u Kata Imam Syafi'i Biarkanlah Dail ayama taf'alu ma tasha'u Biarkanlah hari-hari Dail ayama taf'alu ma tasha'u Biarkanlah hari melakukan apa yang dikendaki Artinya biarkan bergulir Biarkan bergulir Kejadian-kejadian Watiib nafsan idha hakamal qadau Dan Tenangkanlah jiwamu Tenteramkanlah jiwamu Jika sudah diputuskan keputusan Sudah mau diapain Kok gak bisa menghindar Sudah keputusan Allah subhanahu wa ta'ala Wala tajzak lihadithatillayali Jangan kok ribut-ribut Merontah gara-gara kejadian semalam Fama lihawadithid dunia baqa'u Namanya kejirin-kejirin tidak akan abadi Akan ada hilangnya Tidak selalu mendung Akan ada cerah Tidak selalu hujan Akan ada terang Jadi Ketika Kita menganggap bahwasannya Musibah adalah salah satu dari Konsekuensi kehidupan Seperti panas Kita ya sudah Beginilah kehidupan Kita lebih ridho Ya sudah Memang kehidupan seperti ini Tadi saya bilang raja aja mencret Apalagi apa Kita Sehingga Kita Ridho Dengan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala Bahwasannya musibah hanyalah salah satu dari Pernak-pernikahi Kehidupan Taib yang berikutnya Agar kita ridho dengan ujian Allah subhanahu wa ta'ala Yang keberapa Kita bersyukur sama Allah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena musibah yang Allah berikan pada kita Bisa kita hadapi Bisa kita Hadapi Seandainya Allah kasih musibah lain Belum tentu bisa kita hadapi Ini diantara hal yang membuat Kita ridho Alhamdulillah Allah kasih musibah ini Saya bisa hadapi alhamdulillah Dan saya ridho Kalau saya tidak puas Diuji dengan musibah ini Saya bisa dikasih ujian yang saya tidak mampu untuk menghadapinya Alhamdulillah musibah ini saya bisa hadapi Benar terkadang menangis Terkadang sedih Terkadang pusing Tapi saya masih bisa hadapi Alhamdulillah Allah pilihkan bagi saya musibah Yang bisa saya hadapi Tuhan saya maha penyayang Tuhan saya tahu kapasitas saya Alhamdulillah Saya bisa apa Hadapi Ini diantara hal yang membantu kita Untuk ridho dan bersyukur Seandainya Allah berikan saya musibah yang lain Saya tidak bakalan mampu Saya terkena musibah ini Saya lihat Orang lain di Allah Kalau saya diuji seperti dia Apa saya kuat Satu hari saya Ada luka Luka tersebut harus diobati Kalau diobati Intinya harus Setiap pekan Harus dirobek kembali Untuk dikasih obat Saya sudah sembuh Dirobek lagi Sembuh Setiap minggu saya Tersiksa Tapi saya renungkan Subhanallah bagaimana Saudara-saudara kita Yang terkena luka perang Kemudian mereka Masuk rumah sakit Kemudian mungkin tidak dibius Mungkin wah itu kayak apa ya Ini masih saya bisa Hadapi Alhamdulillah Cuma begini Artinya Kalau kita dikasih musibah Lebih berat Kita tidak mampu Tapi Allah kasih musibah Yang sesuai dengan kapasitas kita Ridholah dengan kemusibah tersebut Alhamdulillah Buktinya saya bisa jalanin Buktinya Kalau saya tidak bisa menjalin Itu bukan apa Tapi karena saya terlalu Teriak-teriak Terlalu Coba tenang Sholat Sabar Bisa jalanin Bisa Alhamdulillah Puji Puji lah Allah Engkau dikasih musibah Yang kau bisa Hadapi Engkau dikasih musibah Seperti orang-orang di luar Ya Allah Setengah mati Kita Berpisah dari Tidak lama ketemu Saudara sedih Tidak lama Saya pernah baca suatu cerita Saya tahun Berapa tahun lalu Kami keluarga hidup di Suria Kalau lebaran kami Lebaran bareng Tahun ini enggak Tahun ini saya di negeri ini Adik saya di negeri mana Kakak saya di negara mana Artinya Musibah kita yang kita hadapi Alhamdulillah Ringan dibandingkan musibah-musibah yang Yang lain Oleh karenanya ketika kita merenungkan bahwasannya Musibah ini masih bisa kita hadapi Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Kita rida Karena Allah Pasti memiliki musibah Kalau kita bertakwa Yang bisa kita Hadapi Yang ketujuh Di antara hal yang bantu kita untuk Rida dengan Musibah yang menimpa Bisa jadi Musibah yang menimpa kita ini Menghindarkan kita dari musibah yang lebih besar Bisa jadi musibah yang menimpa kita ini Menghindarkan kita dari musibah yang lebih Lebih besar Saya pernah sampaikan tentang kisah seorang Yang dia Apa namanya Jatuh sehingga kakinya Sakit Harusnya dia dijadikan panglima Tapi dia tidak jadi panglima Kenapa? Karena Kakinya sakit Sehingga ketika ada tugas untuk jadi panglima perang Dia tidak bisa Terkena musibah Terkena musibah dia bilang Kau dar Allah Suatu hari dia terkena musibah Kemudian datang panggilan jadi panglima Dia tidak bisa Dan dia sedih Ternyata Dia ditugaskan jadi panglima Untuk membin pasukan Untuk menyerang Hussein bin Ali bin Abi Talib Radiyallahu ta'ala Anhu Yaitu Cucunya Nabi SAW Maka baru saat itu Dia pun bersyukur sama Allah Seandainya saya tidak dikasih musibah ini Mungkin saya jadi panglima Dan saya yang akan membunuh siapa? Cucunya Nabi SAW Itu contoh sederhana bahwasannya Terkadang Allah kasih musibah Keliatannya tidak menyenangkan Tetapi ternyata untuk menghindarkan kita Di musibah yang lebih apa? Lebih besar Seperti ada kawan-kawan saya di Uluru Jamiah Dia cerita Dia Mau naik pesawat Kemudian dia pergi Ke bandara Ternyata macet Kemudian Sampai ternyata pesawat itu Kecelakaan Ternyata pesawat itu kecelakaan Musibah ketika ketinggalan pesawat Sedih Tapi ternyata Allah ingin menghindarkan dia di musibah yang lebih apa? Lebih besar Dan demikian kita tidak tahu Cerita di balik musibah yang menimpa kita Dan banyak kejadian Sedih Setelah kita renungkan Oh iya ternyata Seandainya Kemarin berhasil Mungkin sudah seperti apa Cuma kita perlu perenungan sedikit saja Mencari hikmah di balik itu Mungkin tidak langsung Tapi setelah beberapa bulan kemudian Ya Alhamdulillah Seandainya dulu Terjadi Ya mungkin seperti apa Kita tidak tahu Contoh seorang lelaki mungkin Dia melamar akhwat Terus ditolak Musibah atau bukan Dia tidak tahu Seandainya kalau dia nikah sama akhwat itu Mungkin musibah beruntun Tiap hari diomelin sama apa? Istrinya Kalau sudah sebanyak diomelin Akhirnya Pembuluh darah tegang Akhirnya Kolesterol, stroke dan mudah mati Alhamdulillah Allah menghindarkan dia dari kematian Dengan ditolak Dia tidak tahu Ini rahasia Allah SWT Artinya saya sendiri mengalami pengalaman-pengalaman Bukan pengalaman ditolak Artinya saya ada pengalaman-pengalaman dalam kehidupan ini Setelah saya renungkan Oh iya ya Seandainya kemarin saya berhasil Oh ternyata tidak pas Ternyata kebongkar Ternyata terlihat Allah lihatkan Itu sering Oleh karenanya Ketika kita Dan kita analogikan Dan ada kejadian-kejadian yang kita tidak tahu Ada sebagian kejadian yang Allah buka hikmahnya Mungkin kita mengalami 20 musibah Dua Allah bukakan Tuh Lihat tuh Coba seandainya kemarin Kau tidak terkena musibah Yang 18 kita analogikakan Sudah selesai Faham? Dua Allah bukakan Allah tidak mesti bukakan semua hikmah musibah yang menimpa kita Di balik itu ada musibah besar Tapi dengan Allah bukakan dua Kita sudah bisa Menganalogikakan Yang lain Yang lain Kita bisa husnudhan sama Allah subhanahu wa ta'ala Saya kemarin ketemu dokter Saya makan sama dia Makan kambing Ustaz makan aja Ustaz katanya Kalau kambing tidak bikin mati Yang bikin mati diomelin istri katanya Ibu-ibu Benar gak bu? Enggak ya Diomelin suami bikin mati Orang tegang Pikiran tegang Saya kemarin juga ketemu Entah ini dokter lebih tahu Saya ketemu dengan orang baru melakukan apa? Melakukan Bypass Dia ngobrol Ustaz saya diberitahu dokter Baru dia baru bypass Ustaz saya diberitahu dokter Kita kalau stress Kita kalau stress Maka mulut darah itu mengeras Dan akhirnya Lemak-lemak itu menempel Dan bisa menyumbat apa? Peredaran darah Lain halnya kalau kita gak stress Meskipun ada lemak dia bisa jalan terus Ini Dia bilang ke saya Bisa jadi dia sering stress Bisa jadi Saya gak tahu juga ya Dan saya sudah dibilang beberapa kali Artinya apa? Ketentraman hati Jiwa itu Mempengaruhi Kesehatan seseorang Bintinya Ikhwan dan akhwad Yang mati Subhanahu wa ta'ala Maksud saya Maksud saya Ketika kita terkena musibah Kita husnudhon Allah ingin menghindarkan kita Di musibah yang lebih apa? Lebih besar Bahkan lebih dari itu Ketika kita terkena musibah Allah akan berikan nikmat yang lain Di balik musibah tersebut Bisa atau tidak? Bisa Allah kasih kita kena musibah Ternyata Allah siapkan nikmat lain Yang lewatnya Lewat musibah Tersebut Contohnya Nabi Yusuf Nabi Yusuf kok bisa jadi Penguasa Mesir? Karena musibah itu tidak? Musibah Musibah Dihasati sama kakak-kakaknya Musibah dimasukkan dalam sumur Dijual jadi budak Musibah dituduh Mau berzina Musibah di penjara Musibah satu Plus musibah A Plus musibah B Plus musibah C Plus musibah D Plus musibah E Sama dengan Kebahagiaan Jadi maksud saya Bukan sekedar Allah menghindarkan kita Dengan mengenakan kita Membuat kita terkena musibah ini Bukan sekedar Menghindarkan kita Dari musibah yang lebih besar Bahkan terkadang Allah siapkan nikmat Di balik musibah Tersebut Kalau bukan Nabi Yusuf terkena musibah Maka Nabi Yusuf Tidak akan menjadi penguasa Di kota Kota Mesir Tidak akan Orang bilang Kalau bukan Tidak Nabi diusir Dari kota Mekah Menuju Madinah Tidak akan tegak Negara Islam Di kota Madinah Allah punya rencana Di balik musibah Ada kenikmatan Yang Allah memberikan Ini Membuat kita Ridha terhadap Musibah yang Allah Menimpakan Timpakan pada kita Dengan perundungan-perundungan Yang berikutnya Yang keberapa Di antara pernyataan ulama yang menarik Tentang musibah Agar kamu ridha dengan musibah Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan musibah kepadamu Agar ibadahmu lengkap Kalau kamu tidak pernah terkena musibah Kau hanya bisa ibadah syukur doang Padahal dikatakan Al-iman Nisfan Iman itu tidak sedua Nisfus syukur Wa nisfus sabar Jadi iman dibagi dua Setengahnya sabar Setengahnya syukur Siapa yang bisa mengumpulkan keduanya Syukur dan sabar Maka imannya sempurna Yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Bagi orang yang suka bersabar Dan suka bersyukur Siapa yang bisa mengumpulkan keduanya Syukur dan dapat ni'mat Sabar ketika dapat musibah Maka imannya sempurna Kalau seandainya seorang Selalu dapat ni'mat Kapan dia bersabar Ibadah yang Dilakukan oleh orang-orang Yang terkena musibah Tidak bisa dilakukan oleh Yang terdapat ni'mat Tidak bisa Yang orang kalau terkena musibah Hatinya hancur Pasrah Merendah Tidak ada sombong sama sekali Dia tunduk sama Allah Dia nangis Kalau duitnya banyak Rumahnya banyak Kapan dia begitu Tidak ada Dia tidak bisa merasakan Apa yang dirasakan oleh orang terkena mut Musibah Makanya saya bilang Di antara perkataan sembilan ulama Allah memberikan musibah Kepada seorang Untuk melengkapi ibadahnya Agar dia bisa beribadah Dengan ibadah syukur Dan agar dia bisa beribadah Dengan ibadah apa? Sabar Dengan demikian imannya apa? Sempurna Jadi saatnya saya beribadah Dengan ibadah Sabar Ada saatnya saya beribadah Dengan ibadah syukur Ada saatnya saya beribadah Dengan ibadah apa? Sabar Yang berikutnya Berapa? Sembilan Sembilan ya Delapan atau sembilan? Sembilan Sembilan Tinggal dua lagi Berarti sudah mau selesai pengajian Yang kesembilan Sebenarnya disyaratkan oleh Ibn Al-Kaim Rahimahullah Tidaklah Allah menimbahkan musibah Kecuali untuk mengobati Atau menangkal Penyakit-penyakit hati Yang mungkin akan menimbah seseorang Seandainya seorang Tidak pernah kena musibah Dia pasti ujub Seandainya orang tidak pernah kena musibah Mungkin dia sombong Seperti sombongnya Fir'aun Disebutkan Kenapa Fir'aun merasa diri sebagai Tuhan? Karena dia berkuasa Bertahun-tahun Bahkan ratusan tahun Dia umur panjang Tidak pernah terkena musibah Sehingga dia sombong dan angkuh Dia merasa dia hebat Antum bayangkan Kalau antum jadi pedagang Jualan selalu untung Kira-kira sombong atau tidak? Sombonglah Saya tidak pernah Saya tidak pernah rugi Padahal jualan cuma untung-untung 50-100 Itu sudah sombong Kenapa? Tidak pernah rugi Lupa diri Supaya Allah hindarkan dia Dari kesombongannya Allah bikin dia rugi sekali-sekali Tidak sering tapi sekali-sekali Kasih apa? Rugi Ini obat yang paling menakjubkan Menghilangkan penyakit-penyakit berbahaya Orang kalau senantiasa berhasil Berhasil-berhasil Lupa diri Kalau lupa diri Ujub Sudah ujub apa? Sombong Sudah sombong di neraka temannya Iblis Kata Allah tentang neraka Fabi' samathwal mutakabbirin Sungguhnya neraka adalah tempat bagi orang-orang yang sombong Kalau tidak dia lupa Lupa diri Makanya dikasih musibah oleh Allah SWT Dikasih namanya kegagalan Kegalan tersebut ternyata adalah obat Agar dia tidak lupa diri Tidak lupa diri Lupa daratan Lupa lautan Dikasih apa? Obat oleh Allah SWT Agar dia tidak terkena penyakitnya korun Agar dia tidak terkena penyakitnya fir Firaun Orang menunggu hal tersebut Subhanallah Kalau saya tidak begini mungkin saya Entah kayak apa Yang terakhir Di antara hal yang Membantu kita untuk rito dengan musibah Disebutkan oleh sebuah ulama Bahwa saya yakinlah setiap Rasa pilu yang kita rasakan Semakin pilu Akan merubah semakin Nikmat di akhirat kelak Semakin pilu Semakin sakit Semakin Pedih Semakin besar pahalanya Semakin besar apa? Pahalanya Pilu kita tahan Sedih kita tahan Pahalanya semakin besar Dan itu akan kita rasakan Begitu kita masuk di alam barzah Tidak sama orang yang Musibahnya kecil dengan orang yang musibahnya besar Tidak sama orang yang pilunya sedikit Dengan pilunya besar Tidak sama Semakin pilu Semakin sedih Maka semakin besar pahalanya Semakin besar nikmat yang akan dia Rasakan Dan dia pertama rasakan nanti di alam-anam Barzah Saat ketika dia berpisah dengan alam ini Berpisah dengan kekasih-kekasihnya Berpisah dengan anak-anaknya Berpisah dengan pasangannya Kata Jibril kepada Nabi Muhammad SAW Ya Muhammad Ahbib man syi'ta Fa'innaka mufarikuh Cintailah siapa yang kau sukai Kau akan berpisah dari Darinya Ishma syi'ta fa'innaka mayyit Hiduplah Sesukamu kau akan meninggal Ninggal dunia Inilah Ikhwan dan akhwat yang terhormat Sepuluh renungan Ketika kita terkena musibah Kita renungkan baik-baik Kita ingat-ingat kembali Tidak usah kita teriak-teriak Tidak usah kita marah-marah Tidak usah banting-banting Sungguhnya Dibalik musibah banyak apa? Banyak kebaikan Dibalik musibah banyak kebaikan Jangan sampai kita Jatuh pada derajat jazak Paling tidak sabar Ridho Kalau bisa syukur Alhamdulillah Itu yang paling Yang paling hebat Tapi jangan sampai jazak itu Merontak-rontak Ketahuilah dibalik musibah Banyak sekali Fa'idah Pahala Dan Berbagai macam kebaikan Yang telah kita sebutkan tadi Demikian Wallahu ta'ala alam bisawab Pada bapak dan ibu Rahmatullah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah Menjadi kita hamba-hambanya Yang pandai Bersabar Ridho dengan Tuhan Allah Dan pandai bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton Terima kasih.